Ya betul. Yang salah dari mindset kebanyakan founder adalah produknya mereka akan ada yang pakai walaupun tanpa pemasaran. Kan itu salah. Justru yang paling ngebuat orang pakai produkmu adalah justru karena pemasaranmu itu. Tergantung bagaimana kamu membangun personamu kan. Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan sama-sama menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat modding. Dan sekarang kita sudah kedatangan seseorang, sosok yang menyebut dirinya sebagai software developer independen. Terus juga punya sekudang ide dan produk menarik yang sebenarnya niche banget ya, tools untuk developer gitu. Kayak misalkan http2.me, ada Statically, ada PureDNS, Spawnbit, masih banyak lagi. Terus juga ternyata Franz ini adalah kakaknya dari narasumber yang pernah kita interview sebelumnya, yaitu Sirius Kevin yang bikin Watermark KTP. Jadi langsung aja kita sapa, Franz Alan. Halo Franz, gimana kabarnya? Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar kabar di Jogja lagi hujan ya? Iya, lagi hujan ya. Iya, sama di sini juga mendung-mendung gimana gitu ya. Oke, nah mungkin bisa ceritakan dulu, gimana Franz ini bisa akhirnya menjadi seorang developer? Oke, kalau kita lihat pada zaman dulu, waktu saya kecil itu, udah suka komputer emang dari kecil. Kok bisa? Kita main game di situ. Dari waktu kecil itu kan punya komputer yang masih, nah ini kan kalau zamanku masih ngalamin Pentium 4 mas. Nah itu komputer yang kalau zaman sekarang udah nggak kepakai lagi. Dan ya, waktu itu masih senang main game, punyanya cuma komputer itu. Kemudian dari situ coba ngulik-ngulik, pengen bisa ngebuat sesuatu yang bisa dipakai juga sama seseorang. Kayak model game, tapi nggak endap sebagai game developer ternyata. Jadinya cuma ya developer software. Jadi ya, dulu itu, zaman dulu, saya bukan seorang yang diberikan kemewahan sama, apa, dengan komputer yang bagus. Nggak, saya kalau ingin main komputer atau dari SMP sampai SMA itu harus pergi ke warnet. Ya, jadi kayak nikmatin internet itu nggak bisa di rumah, cuma bisanya di warnetnya. Jadi kayak cuma punya uang Rp2.000, nah pergi ke warnet kayak 1 jam, 2 jam. Terus dari situ ketemu kok bisa orang buat website. Awalnya itu dari situ, awalnya dari situ. Kemudian dari situ aku ngenal blog, ngenal pemrograman language. Kemudian kayak proxy, nah dari situ. Karena kalau di zaman dulu juga udah ada kayak blocking gitu, dimana kita nggak bisa ngeakses website yang apapun. Nggak bisa ngeakses website seperti website yang menyediakan informasi kayak credit atau apapun. Nah, dari situ kepikiran apa yang bisa dipakai kita untuk ngebuka website itu. Oh, dari situ nyari-nyari, oh ketemu proxy. So, dari situ juga kepengen bisa punya tool yang bisa pakai untuk ngebuka website-website terlarang. Ya, tapi nggak dalam in a bad way ya. Tapi aku kebanyakan nyari informasi untuk gimana sih ini cara kerja teknologi ini. Kayak VPN, kemudian DNS. So, dari situ karena banyak tool yang tersedia, aku coba pakai satu-satu, oh ternyata bisa. Nah, dari situ juga kepengen bisa ngebuild satu. Itu waktu itu masih kayak SMP, SMA gitu. Masih terbatas banget karena belum punya komputer sendiri kan. Nggak ada privilege untuk dapetin tool yang emang bisa digunakan sebagai pengembangan gitu. Nah, dari situ coba satu-satu. Kemudian suka kan sama proxy juga mencari gimana cara. Oh, zaman dulu itu juga kayak internet itu lambat banget. Nah, dari situ ketemu. Coba nemuin cara gimana internet biar jauh lebih. Nah, dari situ-situ. Nah, ini semua mulainya dari sini sebelumnya. Dari kayak kegelisahan internet lambat, nggak secure. Termasuk juga ini ya, apa tadi Google Phone dan lain-lainnya isu ke sana ya. Betul. Kayak gitu. Dan semua itu membebanin pikiranku dari zaman dulu. Kayaknya kalau kita sebagai klien yang beli internet di ISP itu kayak nggak difasilitasi dengan internet cepat by default. Internet secure by default. Jadi, kegelisahan ini menghantui terus gitu. Pada akhirnya itu kan di 2018, aku menyitain satu tool untuk mempercepat static files. Nah, pada zaman itu baru menyitain si static link ini. Dari situ baru banyak mulai untuk publish tool-tool open source yang dibuat di GitHub. Kemudian dari situ juga ketemu banyak cara untuk ngoptimize internet kita sebagai klien. Not sebagai, kita bukan dengan cara beli internet yang bandwidth-nya gede, enggak. Tapi, walaupun dengan internet yang apa adanya, kita juga bisa menikmatin internet yang aman. Nah, dari situlah aku nyitain diri. Oke, oke. Wah, ceritanya menarik sekali. Berarti Frans ini pencedidak ya belajar programming-nya ya? Betul, iya. Jadi, dari dulu itu nggak dapet pelajaran formal untuk pemrograman. Jadi, aku cuma dapet dari internet. Dari situ aku adaptasi. Oke, masih ingat bahasa pemrograman pertama yang dipelajari apa? Waktu itu, ini karena zaman dulu yang tergapai, gampang mudah dipakai adalah PHP di environment. Jadi, iya, pakainya PHP masih. Oke, itu tahun berapa belajar pertama kali PHP? Kayaknya 2012. 2012, oke. Terus, Frans ini sempat ngalamin kerja nggak? Maksudnya kan sekarang kan sebelum bikin-bikin seperti sekarang gitu, sempat kerja nggak sama orang kah? Atau di kantor kah? Atau freelance gitu? Yang belum diketahuin orang banyak, itu tuh saya sebetulnya dulu kerja sebagai waiter, mas. Di sebuah restoran gitu. Jadi, sebelum jadi sobat developer nih, pernah nyoba kerjaan banyak yang serabutan gitu. Kayak waiter, kemudian pernah jadi garbage collector in real life juga. Garbage collector. Ini penting sekali ya, pekerjaannya ya. Iya, betul. Tapi ya itu, that's my life. Dan orang-orang banyaknya kayak taunya saya privilege dari awal. Sayangnya nggak. Titik baliknya itu kapan? Titik baliknya, kayaknya waktu, kalau nggak salah itu waktu aku nyiptain statically, kemudian banyak traction di situ, orang-orang banyak tahu, kemudian banyak yang kontak juga untuk dapetin jasa. Ya udah, dari situ mulai penghasilan dari internet itu ngalamin. Oke. Oh, dari bikin-bikin itu, dari kerasahan, masalah, pengen bikin internet cepat, walaupun koneksi tidak terlalu biasa-biasa saja. Kemudian dari tools-tools itu, akhirnya menghasilkan dari sana ya. Pekerjaannya datangnya dari sana ya. Betul. Nah, ini agak menarik nih, karena mungkin belum banyak orang yang tahu, ternyata bikin open source project, itu ternyata bisa menghasilkan. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Gimana sih bisnis modelnya itu, seperti apa gitu. Benar, benar. Kalau di luar, kalau kita bicara di luar, open source support, kayak gitu. Misalkan kita punya proyek ya, open source, kita publish. Dan banyak orang yang pakai. Di situ kan kita bisa dapet pemasukan dari sponsorship, sama peluang untuk masuk ke perusahaan yang sudah mapan gitu, kayak Google atau Amazon. Dari situ kan kita diketahuin orang gitu. Open source itu nggak cuma hanya kita publish software dan orang-orang pakai, tapi kita membuka peluang untuk diri kita sendiri gitu. Dan ketika kita bisa men-solve issue yang dikirimkan orang gitu, kan orang itu akan terbantu. Kita sebagai pemilik software juga improve software kita, biar lebih bagus lagi gitu. Nah, dari situ, kalau kita bicara gimana sih, dapat uang dari open source, gitu. Dari sponsorship, atau kita bisa menawarkan jasa, kayak misalkan install software-nya, atau custom request. Karena kan nggak mungkin ada beberapa perusahaan yang mungkin menawarkan, oh, aku pengen pakai software-mu, tapi kamu bisa nggak membuat seperti ini. Dan kadang kan itu tidak dipaketkan di dalam software open source-nya sendiri, karena limitasi atau emang nggak bisa ditaruh di free version-nya. Dan ya itu, kita kalau pengen dapetin peluang di open source, kita bisa membuka halaman GitHub kita, dan solve-solve issue, dan bekerja sama dengan orang-orang di situ. Karena komunitasnya juga bagus, open source. Kalau kita carinya yang bagus ya, karena pasti ada downside dan upside-nya. Oke, nah, ini menarik. Jadi kurang lebih ya, kalau bisa di-generalisir, berarti bisnis modelnya open source ini kayak premium version gitu lah ya, kira-kira ya. Iya, bisa juga. Oke, nah, berapa lama itu prosesnya? Nah, Franz dari mulai bikin-bikin proyek open source, sampai akhirnya menghasilkan uang dari proyek open source itu. Iya, ini menarik juga sih. Ya itu, karena dulu itu waktu mulai modding, kemudian coba publish software atau layanan online gitu kan, orang nggak langsung tahu produk kita ya, dan itu perlu waktu. Nah, itu dari situ, dari perjalanan mungkin kan, kalau aku itu SMA 2014, dan dari situ udah lepas nih, harus bisa nyari uang sendiri gitu kan, bikinnya. Oke, oke. Kemudian, karena software atau teknologi belum begitu mapan untuk aku, untuk pemasukan dan segalanya, aku harus mikir otak kan dari situ, yaitu dari nyari pekerjaan di restoran, kemudian lain-lain, garbage collector yang lain-lain. Ya, dari situ, aku nyoba pemasukan itu dari situ untuk ngembangin pengetahuanku. Karena kan investasi diri-diri sendiri itu kan juga mahal ya. Dari situ aku coba beli laptop yang bisa internet, kemudian aku coba ngulik-ngulik, ngembangin dari situ. Dari situlah aku bisa buat-buat software. Oke, apakah dulu langsung bikin, atau kontribusi dulu ke proyek-proyek open source yang udah ada? Oh iya, kalau dulu itu kontribusi dulu, jelas. Kalau Mas tahu PHP My Admin, dulu saya pernah buat temanya di situ, di webnya ada juga, itu by Firestone. Oh, wow. Dari situ sih. Belajarnya dari situ ya, dari PHP My Admin itu ya. Oke, wow. Menarik sekali. Saya sering pakai dulu, tapi nggak tahu, ternyata yang bikin orang Indonesia ya, tinggalnya di Jogja. Kurang terekspos ya, jadi nggak banyak yang tahu juga gitu ya. Oke. Apa yang perlu di-highlight, kalau bukan saya yang buat, tapi temanya aja. Ikutan kontribusi, ya. Oke, oke. Menarik. Nah, kalau ini kan tadi sempat ada, apa, Frans sempat bilang ada send-down gitu ya. Ada nggak sih momen atau kontribusi yang paling membanggakan sejauh ini? Dengan, kan kalau di Statically itu, kita punya beberapa software yang tak sengaja open source ya. Saya bangga akan itu, Mas, karena bisa mempower orang-orang dengan tool yang saya buat. Dan mereka cukup terbantu. walaupun impact-nya kecil, saya tahu. Oke. Tapi cukup bangga, karena ada orang yang jelas-jelas pakai software ini untuk kebutuhan produksi, produksi mereka gitu. Jadi, saya sangat berfungsi. Oke. Nah, kalau momen yang memalukan, pernah kejadian nggak sih? Memalukan? Bukan memalukan, tapi mungkin nyebelin aja. Kenapa tuh? Jadi karena gini, kalau open source itu kan kita nggak tahu, nggak pernah tahu siapa orang yang pakai ya. Kita nggak bisa tahu namanya, emailnya gitu. Tiba-tiba aja, dia ngontak, kemudian bilang, kayak, hey, software suks, gitu-gitu. Oh, iya, iya, iya. Dan juga kayak, eh, kamu harusnya bisa provide ini. Tapi kan, tapi aku jawab, untuk yang di stage sekarang kayaknya nggak mungkin deh. Terus dia bilang kayak, hey, kamu harusnya bisa, uang ini open source kok, gitu. Kayak, kayak apa, mereka menganggap bahwa, issue di project open source, atau support, dukungan, itu gratis. Padahal, padahal, justru di situ yang mahal ya. Iya, justru di situ yang mahal. Karena, bukan hanya itu. Karena kan, kalau kita provide software open source, itu kan, mereka bisa pakai, dengan limitasi. Kan, kalau kita di, kasih lisensi kan, pasti orang-orang harusnya baca ya. kayak software provided as it is, gitu kan. Nggak, nggak bisa, kemudian, menyalahkan, developernya, walaupun, softwarenya, apa adanya, gitu. Harusnya, kontak sebaik-baiknya, kemudian cari solusinya, dan, harusnya ada titik temu di situ. Baru kita bisa, memprovide, apa yang harus, sebagai developer, memprovide, apa yang harus dilakukan oleh dia. Kita nggak bisa, seluruhnya ditangani. Karena itu limitasi. dan, umum-umum saya. Iya, apa namanya, banyak ya, banyak sekali kejadian, bukan hanya, apa, terjadi di, apa, orang-orang di Indonesia, di luar juga banyak yang, kejadian seperti itu ya. Jadi, udah capek-capek, kita mau, dengan suka rela, gitu, nggak dibayar, menghasilkan proyek-proyek, atau service open source, terus habis itu, dihina lagi, gitu ya. Dengan kasar, gitu ya. Padahal, dia tinggal pakai, gitu. Kalau dia nggak senang, yaudah, silakan pull request, gitu kan, gampangnya gitu kan, sebenarnya. Iya, betul. Oke, ya. Dan, apalagi, terutama di Indonesia kan, yang istilah open source ini, juga masih baru ya, masih perlu di edukasi, lebih lanjut. Istilahnya, banyak yang, apa ya, banyak yang menganggap, software open source ini, adalah, software gratisan, dan, apa, dan, kualitasnya tidak bagus, gitu ya. Oke. Nah, tadi kan, apa, Franz sudah sempat, apa ya, sempat ngomongin banyak tentang, statically, mungkin bisa dijelaskan, statically ini apa sih? Jadi, statically ini adalah, free CDN, kalau tagline-nya itu, free CDN untuk developer. developer, berarti, karena developer adalah, pengguna, apa, masif dari, GitHub, GitLab, kemudian Bitbacket. Nah, dari situ, aku coba, provide tools, untuk, ngeload static files, kayak, on the fly, dan, on demand. So, bagaimana, secara cepat, kita bisa serve, library JS kita, misalkan, javascript kita, di browser. Karena, secara default kan, GitHub itu, nggak mendukung, apa, file javascript, untuk di load, di browser kita. Karena, issue keamanan juga kan, mereka nggak ingin, itu jadi kayak, global CDN, untuk, apa, static files. Jadi, kayak gambar, kemudian, kayak CSS gitu, nggak bisa langsung dari, GitHub-nya di load, ke browser. Harus ada, third party, yang meng-convert, file itu, agar bisa digunakan, di browser. Nah, statically itu, gunanya untuk seperti itu. Kita misalkan, upload, style.css, di repo kita, kemudian, kita ingin pakenya, cepat, nggak usah, deploy sana-sini. Yaudah, copy link-nya, dari GitHub, kemudian taruh, di converter, di statically, itu secara otomatis, nanti akan di convert, ke URL statically, dan bisa dipakai, langsung di website kita, atau, di provide, sebagai, kayak library gitu. gitu. Oke, ini statically ini, proyek open source? Kalau dari, sebagian besar, open source, tapi untuk, source code-nya, secara keseluruhan, itu masih close. Oke. karena, ya, karena kita ingin, apa, itu private aja, kemudian, tapi kalau statically-nya sendiri, itu mendukung, segala, layanan, git. Jadi, kayak GitHub, git live, itu sudah bisa dipakai. Jadi, untuk mendukung, dan, memberdayahi, file-file yang ada di, open source. Terus, dari open source ini, si statically, Franz bisa, menawarkan servis yang premium, itu, servis seperti apa gitu? Contohnya? Biasanya, kalau statically, biasanya, orang, lebih suka di, si DN gambarnya, karena itu bisa, optimize gambar, on the fly, kayak misalkan, kita punya endpoint, example.com, slash, cat.jpg, kemudian, ditaruh di statically, itu jadi, jauh lebih cepat. Dan, secara global, terdistribute, gitu kan. Nah, kadang, orang-orang, mengkontak aku, untuk, mereka bisa enggak, kayak, dikontrak, kemudian, kamu ngerjain ini, untuk, buat, global CDN, untuk perusahaan kita. Nah, seperti itu. Oke, itu salah satunya ya, yang paling sering ya? Iya, betul. Ada perusahaan, kayak misalkan, dari Belgium, kontak aku, oh, kita pengen pakai layananmu, tapi, dalam whitelisted ya, jadi, aku harus nyiapin, satu, service, tersendiri ini, kemudian, profit untuk mereka. Seperti itu, itu juga bisa dihitung. Oh, jadi, enggak ada, enggak ada brand, statically sama sekali, mereka beli servicenya ya, full gitu ya. Iya, betul. Jadi kan, kalau statically itu kan, kalau kasarnya sih, untuk, naikin, pamor. Jadi orang-orang taunya, dari statically, layanan, CDN gambar, nah, kemudian aku bisa profit ya, dari situ. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang, apa, yang minta service tambahan ini, apakah dari Indonesia, atau dari luar Indonesia? Ada yang dari Indonesia, ada yang dari, dari perusahaan luar, ada, ya, dari Amerika ada, dari Europe ada. Mantap. kurang begitu, tau juga, untuk keseluruhan, tapi, mereka biasanya kontak, secara, kayak personal gitu, kayak, CTO mereka kontak, dan, tanya-tanya, kemudian, aku profit, sudah. Ada, ada, angka enggak yang bisa di share, berapa banyak, yang, apa, yang menggunakan service statically, secara, ya itu, yang berbayar gitu, ada enggak sih? Jumlahnya? Oh, jadi kalau aku nyebutnya, bukan statically berbayar ya, tapi ini di custom, ya service tambahan lah gitu ya, additional service gitu ya. Betul, Nah, kalau dihitung, adalah, kayak, sekitar 10 aja ya. 10-an, oke, lumayan lah, kalau buat saya sih, banyak. Oke, nah, mungkin bisa cerita satu, tools lagi yang, lagi gencar dibuat nih, Pure DNS ya, kalau misalnya. Wah, wih, ya, kita, aku juga pengen ngomrolin, tentang Pure DNS nih. Ya, Pure DNS itu, adalah, sebuah, proyek non-profit, dan independen, yang dibuat independen, secara khusus, untuk, membuat internet kita aman, privat, juga lebih cepat. dengan menyediakan, sebuah layanan, DNS modern. Nah, biasanya kan, kalau kita menggunakan, internet publik, seperti, wifi, di restoran, kafe, hotel, gym, atau tempat, hiburan lainnya, kita tidak dapat, menjamin bahwa, koneksi yang digunakan, adalah aman kan. Menggunakan, sebuah, Secure DNS, dalam konteks ini, adalah Pure DNS, jadi, kita bisa meningkatkan, internet, jadi lebih, privat, dan mencegah, aktor jahat, melacak, kita dari situs-situs, yang diakses. Nah, ini juga perlu di edukasi nih, karena banyak orang yang, kalau, apa, istilahnya nongkrong, dimana gitu ya, tinggal minta, password wifi, udah, apa sih, kejahatan apa, yang bisa dilakukan, ketika kita, minjem, wifi orang, atau, wifi sebuah, cafe, atau, tempat hiburan, gitu-gitu, apa sih dampak yang terbesar, yang bisa terjadi sama kita? Betul, kayak tadi, kalau kita connect ke wifi orang, gitu kan, mereka, kan kita gak tahu itu, koneksinya aman atau enggak, bisa saja, orang yang punya wifi, atau aktor lain, yang bisa punya kontrol terhadap jaringan itu, memanipulasi, apa, DNS query, atau data, untuk IP address, yang kita tuju, gitu, misalkan kita, connect, atau mengakses ke facebook.com, ternyata, ternyata facebook.com itu sudah dimanipulasi, IP address-nya, dan, kalau kita bicara, IP address, mungkin kita harus tengok dulu, bagaimana DNS, bekerja ya, nah, kalau DNS itu kan, pada, secara bawaannya, itu kan gak aman, kita perlu, kayak, tool, atau, protokol, yang lebih aman, untuk menggunakan, sebagai klien, user, agar, kita, kalau, mengakses facebook.com, misal, atau google.com, yang kita tuju, adalah betul-betul, dari facebook.com, bukan, bukan, fake facebook, atau, fake google, karena, bisa saja, orang yang, memiliki, memiliki kontrol, terhadap jaringan itu, mengganti, DNS, dari facebook, nah, itu sangat mungkin, dan, itu disebut, DNS hijacking, terlebih, kayak, misalkan, kita, mengakses, kayak, apa ya, reddit.com, gitu, kalau pada zaman sekarang, kan, orang-orang, ngeluhnya, kita gak bisa, mengakses reddit, padahal, di sana ada, informasi, banyak, yang sangat berguna, apalagi, untuk developer, juga, designer, dan pekerjaan kreatif lainnya, kalau kita hanya melihat, pada sisi buruknya, kayak, misalkan, pornografi, dan, cyberbullying, kita gak akan keluar, dari masalah ini, gitu, kita gak akan keluar, kalau kita bisa memanfaatkan, informasi, dan, resource, yang ada, di internet, untuk, mengimprove, daya pikir kita, kayaknya, itu jauh lebih, bagus, dibanding, kayak, kita memprovide, kayak, blocking, dari sistem, ISP-nya, yaitu, kalau kita connect, ke wifi orang, kan, wifi orang itu, kita gak tahu, siapa yang kontrol, siapa yang punya, dan, pasti aja, dia tahu, website-website apa yang kita, oke, ya, jadi, harus hati-hati juga ya, apa, menerima, tawaran-tawaran gratis, seperti wifi ya, karena, bisa aja, yang punya wifi, mengubah, misalkan, google.com, atau facebook.com ya, kalau google mungkin gak perlu login ya, kalau facebook.com gitu kan, dia ganti, dari, DNS-nya luar, menjadi DNS 127.001, lokal awas gitu kan, terus username password-nya diambil gitu kan, habis itu bocor lah data kita gitu ya, oke, kayak misalkan cuma, cuma apa, menyalahin, jaringannya aja kan bisa, kayak misalkan kita ngakses, apa, google.com, tapi ngarahnya ke localhost, kayak dibilang, maksudnya itu, nah itu bisa aja, itu sebuah kejahatan juga, karena kan, google.com kita gak bisa hidup tanpanya, betul, localhost, terus didesain, sama persis seperti, website yang mau kita tujuh gitu kan, seperti facebook atau google gitu, dan itulah, disitulah yang data kita bisa bocor gitu ya, kayak DNS, DNS kan adalah, buku telepon dari internet gitu, kalau kita ngomongnya buku telepon kan, pasti ada nama, ada nomor gitu kan, yaudah, google.com adalah namanya, google.com adalah namanya, kemudian, kemudian, bla 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 bla, satu titik, bla bla bla, itu adalah nomornya, kita kan, itu kan, non human readable, kalau, IP address, dimana kalau google.com, secara mudah, kita bisa translasi, di pikiran kita, jadi, itu sangat mudah, untuk diingat sama manusia, oke, nah, saya penasaran nih, Franz ini punya mentor gak sih, waktu, apa, berkarir sebagai engineer, atau sebagai software developer, independen? Aku tuh harus berterima kasih, sama namanya, Leon Stafford, itu dia adalah, foundernya dari, WP2Static, dia sekarang bekerja, sebagai software engineer, senior di, salah satu perusahaan, yang berbasis, WordPress juga, dia adalah orang, Australia, tinggalnya di Australia, dia pernah ke, pertama kali ketemu dia, itu aku di, WordPress Jakarta Mas, tahun berapa? tahun 2019, sebelum semuanya, ya sebelum negara api menyerang, sebelum covid datang ya, ya, oke, nah itu terakhir, apa, pertama kali, kemudian, dia tanya kan, kamu tinggalnya di mana? aku tinggalnya di Jogja gitu, terus dia tuh, ujuk-ujuk, datang ke Jogja gitu kan, terus, loh, tempatnya bagus juga, terus dia suka, nah, bolak-balik kesini kan, yaudah, dia ngajarin aku banyak banget, kemudian, juga membantuku, secara, apa, finansial juga, dan, aku sangat berterima kasih, sama dia, itu, mentor, my mentor for life, apa, 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 pelajaran yang paling berharga, yang masih diingat sampai sekarang, dari sosok dia ini, dia ngajarin, aku, FIM, dia ngajarin aku FIM, FIM itu, code editor, yang, untuk, apa, di terminal, gak sebagai aplikasi independen, tapi software yang, apa, sangat terdistribusi, masih, di distribusi Linux, dan, dia ngajarin aku FIM, banyak banget, dan, sangat berterima kasih, karena, sekarang, aku gak bisa hidup tanpa FIM, susah ya, keluar dari FIM ya, kalau udah masuk ya, literally, betul, iya, literally, iya, iya, perlu waktu, untuk keluar FIM, iya, tapi kalau, tapi kalau udah master FIM, ngomongin sedikit tentang FIM, kalau udah master FIM, aku bisa, advance banget gitu loh mas, bisa, cepet banget, dibanding kalau kita, it's just my, personal opinion ya, tapi, tapi, jauh lebih cepet, pengembangannya, dibanding, Lebih produktif ya, premisnya ya, kira-kira gitu ya. Waktu itu, minta diajarin FIM, atau diajarin langsung, nih, kamu harus belajar FIM nih, biar keren gitu, atau biar produktif gitu. Jadi, kita kayak, berdua itu, pernah, pernah ngelakuin kayak, hackathon gitu. Oh, oke, oke. Kita, kita hacking software-nya dia, WP2 static itu kan, kalau bahasa Indonesia kan, WP2 static, gitu kan, itu, project open source-nya dari dia, banyak orang Indonesia juga pakai, untuk kayak meng-convert, WordPress itu jadi static gitu, kemudian bisa di-deploy di AWS, capilify, versal, kayak gitu. Kita pernah, hackathon bareng, hacking berdua gitu, kemudian, aku masih, pakai VS Code kan waktu itu, dan dia tuh, udah pakai FIM, udah cepet banget gitu, yaudah, aku mau deh. Berapa lama belajar FIM, sampai benar-benar, bisa, dan, apa, meninggalkan VS Code? Aku nggak ninggalin VS Code, kalau sekarang, tapi, juga. Maksudnya, untuk sebagai primary editor lah, sebagai primary editor, sampai berapa lama, kira-kira? Bisa perlu, sebulan mas. Sebulan ya? Sebulan ya, sebulan itu, karena kan, banyak banget, function, sama, comment yang ada di FIM kan, kita harus bisa, oh ini gimana caranya, misalkan, replace, secara global, string, itu ada di FIM, ya, dan search, gitu-gitu, ya, termasuk yang, cukup advance, dibanding, kayak cuma, edit, string doang, kemudian, bla bla bla, dot CSS itu, enggak, kemudian, ya, dari situ, banyak banget, yang aku eksplansi, jadi perlu waktu, cukup lama, mungkin sebulan, kemudian dari situ, udah pake FIM terus, udah pake FIM, sebagai primary editor ya, ya, oke, mantap, nah, mau dong, kita dikasih tips nih, dari, apa, Friends, kan, Friends ini, punya banyak ide, yang menarik ya, keresahan-keresahan itu, diubah menjadi ide, dan kemudian, dieksekusi, kalau cari ide, rasanya, kita juga masing-masing, punya masalah, dan bisa kita, cari solusinya, kemudian, untuk eksekusi juga, developer bisa lah ya, tinggal, apa, tinggal, sediain kopi gitu kan, makanan, jadi tuh, dalam sehari, dua hari tuh bisa gitu, nah, tapi yang, yang mau saya highlight adalah, gimana caranya, dari proyek, yang kita bangun, yang kita bikin, cara, marketingnya, cara memasarkan proyek open source lah, itu kan, tidak gampang, apalagi buat developer kan susah tuh, mungkin ada tips, dari Frans, oke, marketing, sebuah, proyek open source, kalau aku biasanya, adalah nge-tweet, udah, nge-tweet, secara, apa, continue, disitu, di, Twitter, karena Twitter itu, banyak banget, orang-orang, dari, teknologi yang, nimbrung disitu, jadi, pasarnya akan bagus, Facebook juga bagus, manfaatkan aja medium yang, kamu punya untuk, memasarkan produkmu, kalau aku kan, biasanya adalah Twitter, yaudah, dari situ, coba, ngomongin apa keunggulannya, apa masalahnya, kayak misalkan, nyiptain statically, sama pure DNS, semua kan berasal dari, kegelisahanku, yang gak punya internet cepat, atau internet, reliable gitu, jadi, buat satu tool, yang bisa, membuat itu, jadi mudah, nah, kemudian udah, ngomongin aja, tentang masalah apa, yang ada, sekarang di Indonesia, terus, solusi apa, yang kamu bisa provide, sebagai developer, untuk, mendukung itu, ter, apa, tercapainya tujuan itu, kayak, kan gak ada salahnya, untuk mencoba terus, di, medium-medium, yang kamu kuasai, Instagram, Twitter, terus Facebook, untuk mempromosikan, produkmu, buat aja MVP dulu, website, kemudian, produknya, bagaimana, itu bisa bekerja, di, sisi klien, oke, that's it, udah selesai, kemudian, kamu coba, pasarkan, ada orang yang bisa pakai gak, tapi kan ini, juga harus, datang dari ide, yang unik, gak hanya, general, generic, gitu, makanya, kalau, membuat, apa, sebuah produk, buatlah, dari kegulisannya dulu, pastikan, kamu sudah bisa pakai, itu karena, kamu emang, pengen, punya, produk itu kan, pengen ada yang, ngesel, satu problem, nah, dari situ, bisa, dipromosikan, ke, masyarakat, oke, mantap, jadi intinya, sebenarnya, kalau, teman-teman, developer, ingin berkarya, silahkan, buat, produknya, atau, proyek, open source, atau, service apapun, ya, kemudian, jangan takut, untuk, memasarkannya, kadang-kadang, kita bikin aja, terus, kita gak berani, malu-malu, atau gimana, gitu ya, bener gak sih? ya, betul, yang salah, dari mindset, kebanyakan, founder, adalah, produknya mereka, akan ada yang pakai, walaupun, tanpa pemasaran, kan itu salah, justru, yang paling, ngebuat, orang pakai, produkmu, adalah justru, karena pemasaranmu itu, tergantung, bagaimana, kamu membangun, personamu kan, jadi kayak, kamu adalah seorang, developer, si developer ini, ngembangin apa? oh, the developer, that, in fans, like, DNS, or, CDN, or, frameworks, something like that, nah, kayak gitu-gitu sih, jadi, orang gampang ingat kamu, dari, kamu nyitain apa. jadi, gak usah takut lah ya, posting banyak-banyak, di sosial media gitu ya, gak usah malu-malu gitu ya, yang ada, kalau misalkan, ada orang yang, katakanlah, wah, tidak, kurang suka dengan, postingan-postingan kita, ya dia tinggal unfollow gitu kan, sesederhana itu ya. oke, oke, wah, menarik sekali nih, pembicaraan kita, tidak terasa sudah cukup panjang, nah, tadi ngomongin, Frans kan lumayan aktif ya, di Twitter ya, mungkin bisa share, Twitter handle-nya, buat teman-teman, mungkin ada yang mau kontak, ada yang mau ngobrol, atau ada yang mau diskusi gitu. oke, teman-teman yang mau kontak saya, di Twitter, bisa ke, at Frans Allen, di Facebook, cari aja Frans Allen, oke, di Instagram juga, at Frans Allen. Oke, mungkin sebelum kita udahan, ada pesan penutup, dari Frans? Jangan lupa pakai PureDNS, untuk mengemankan internet kamu. Mantap, oke, oke, oke deh, kalau gitu, terima kasih banyak Frans, buat cerita menariknya, buat waktunya juga, yang udah mampir-mampir, ke ceritanya developer, sukses terus, untuk karir dan kehidupannya. Terima kasih buat narasumber, yang sudah menyempatkan waktunya, untuk hadir dan berbagi cerita, di ceritanya developer. Kritik dan saran, bisa dilayangkan ke, riza.deeptech.id, atau mention lewat, Instagramnya DeepTech, di, atdeeptech.id, dengan hashtag, ceritanya developer. Dan buat teman-teman, yang ingin ngobrol bareng dengan saya, atau penggiat teknologi lainnya, boleh gabung ke, Discordnya DeepTech, di, bit.ly, slash, deeptech discord. Sampai jumpa, di episode berikutnya. Bye. sub indo by broth3rmax